Pemirsa, bayi baru lahir kini bisa menjalani sesi fotografi bak supermodel. Bayi-bayi tersebut bisa didandani dengan berbagai kostum menarik sesuai dengan tema dan tentunya diatur gayanya sehingga menghasilkan foto yang mengemaskan. Newborn baby photography atau pemotretan foto bayi baru lahir kini menjadi tren. Bahkan selebritis tanah air pun mempercayakan foto bayi mereka kepada fotografer khusus bayi baru lahir. Imut, lucu dan mengemaskan. Bayi-bayi mungil ini bergaya ala supermodel. Hasil fotonya pun terlihat seperti model profesional. Newborn baby photography atau foto bayi baru lahir kini tengah digemari orang tua baru terutama selebritis. Di media sosial pun foto-foto bayi baru lahir lengkap dengan kostum sesuai temanya, mudah dijumpai. Dipta Dastu Paramita, salah satu fotografer yang menggeluti foto bayi baru lahir pun mengawali profesinya hanya sekedar iseng. Ibu dua anak ini kini serius menggeluti foto bayi baru lahir. Bahkan sejumlah selebritis tanah air pun menggunakan casanya. Untuk mendapatkan foto bayi ternyata bukanlah hal mudah. Ia harus bisa mengatur pose bayi, namun tetap membuat bayi merasa nyaman, tenang, dan tentu mengedepankan keamanan bayi. Selama 2 hingga 4 jam ia habiskan untuk sesi foto bayi. Namun ternyata tidak semua bayi bisa difoto. Idealnya usia bayi 3 hingga maksimal 14 hari untuk mendapatkan hasil foto yang maksimal karena tubuh bayi yang masih lentur. Kalau untuk menariknya senang ya tiap hari mainan sama bayi ya. Kadang kalau lagi nemu bayi yang anteng, enak gitu untuk di posenya, cantik. Atau kalau misalkan yang lagi anteng cowok, lagi ganteng banget gitu. Tapi kalau kesulitan kadang orang tua bayi tidak kooperatif gitu. Jadi seperti syaratnya aku minta untuk menyiapkan asih dalam botol tapi tidak disiapkan. Sedangkan itu adalah syarat untuk bisa berjalannya lancar untuk fotografinya gitu. Jadi kadang ada yang aku udah sampai tempatnya tapi ternyata gak ada susunya. Jadi si baby harus nyusu secara direct. Dan itu sebenarnya bikin baby jadi cranky. Jadi kalau misalkan babynya udah cranky, akan lebih nangis terus. Jadi kita gak bisa dapet pose yang maksimal gitu. Tren foto bayi membuat tipta kebanjiran order. Hampir setiap hari ia melakukan sesi foto bayi. Salah satunya pasangan Nopianti dan Gandung yang ingin bayi mungilnya memiliki foto menarik. Ia dan suaminya rela merogoh 3 juta rupiah agar mendapatkan layanan foto bayi. Kalau punya baby apalagi anak pertama tuh biasanya lagi gemes-gemesnya. Jadi sebelum melahirkan tuh udah nyari-nyari referensi untuk foto gitu. Jadi alasannya sebenarnya biar ada kenang-kenangan masa kecilnya dia gitu. Jadi nanti kalau misalkan dia sudah besar, dia bisa lihat foto-foto kecilnya dia yang lucu gitu. Mereka yang ingin menjadi fotografer bayi pun harus memiliki lisensi. Karena foto bayi membutuhkan keahlian ekstra bagaimana memperlakukan bayi. Dari Jakarta, Wiwi Heriani dan Ade Ahmad, Aiyus Noporkan.